Halo semuanya, kembali lagi dengan Jeguk Tech. Oke, di video kali ini saya akan review simple aja kepada kalian tentang pengalaman menggunakan SubAquo Sense 4 Plus di tahun 2022. HP ini dirilis pada bulan Januari 2021 dengan harga awal rilisnya itu sekitar 4,5 jutaan, dan sekarang harga barunya itu sudah turun banget jadi 2,3 jutaan aja. Oke, langsung saja kita ke reviewnya. Untuk di bagian desain, SubAquo Sense 4 Plus ini memiliki desain yang sedikit anti-mainstream dengan material backdoor-nya berbahan plastik beserta frame-nya. Untuk kaca bagian depannya ini sudah dilapisi oleh Corning Gorilla Glass 3. Dan untuk feel di genggamannya, HP ini kerasa lumayan besar karena memiliki ukuran layar 6,7 inci. Dan untuk build quality-nya ini sih sudah cukup kerasa solid banget. SubAquo Sense 4 Plus ini memiliki layar IPS Exo Display beresolusi Full HD Plus 6,7 inci, serta refresh rate 90Hz. Dan untuk kualitas layarnya sih ini sudah cukup cakep banget, warnanya gonjling dan juga view angle-nya cukup bagus. Hape ini juga sudah memiliki stereo speaker yang kualitasnya juga sudah cukup bagus. Untuk sektor dapur pacu, HP ini menggunakan chipset Snapdragon 720G dengan RAM 8x 1,8 GB. Untuk harga Rp 2 jutaan, dapat spek segini sih sudah cukup cakep banget ya. Performanya untuk kebutuhan daily atau multitasking masih terasa ngebut. Untuk diajak main game juga seperti Mobile Legends, PUBG Mobile, HP ini masih lancar banget di settingan Ultra. Untuk diajak tahan, HP ini memiliki baterai sebesar 4120 mAh dengan pengisian cepat 8GB. Dan untuk ketahanannya, si ini standar aja dan masih mampu digunakan seharian dengan penggunaan normal. Lebih awet daripada Sony Xperia 5 atau Google Pixel 3a yang pernah saya pakai. Cuma kekurangannya ada di chargerannya aja yang cuma diberi kepala charger 10W. Walaupun HP ini support 18W. Untuk di bagian kamera, Sharp Aqua Sand 4 Plus ini memiliki 4 kamera belakang dengan kamera utama beresolusi 48MP, ultrawide 5MP dan 1,9MP untuk makro dan depth sensor. Sementara untuk kamera depannya beresolusi 8MP dan 1,9MP depth sensor. Untuk kualitasnya menurut saya sih kurang begitu bagus ya. Hasilnya itu kerasa pucat dan kurang tajam. Tetapi masih bisa diakali dengan menggunakan Gcam supaya hasilnya lebih bagus. Oke ini dia perekaman dari Sapako Sense 4 Plus menggunakan kamera bawaan di resolusi Full HD plus 60fps. Oke ini dia perekaman Sapako Sense 4 Plus menggunakan Geekcam di resolusi Full HD plus. Gimana stabilisasinya? Sapako Sense 4 Plus ini menggunakan OS Android 11 dan saya gak tahu apakah HP ini akan diberi update. ke Android 12 atau tidak. Yang jelas HP ini menggunakan UI stock Android yang saya pribadi suka banget karena kerasa bersih, gak ada bloatware dan juga UInya kerasa smooth banget. Mirip di HP-HP Google Pixel. HP ini juga memiliki fitur spesial yaitu IP Rating 68 yang memungkinkan HP ini bisa tahan terhadap air dan debu. Oke kesimpulannya untuk HP ini. Menurut saya sih HP ini masih worth it banget di tahun 2022 ini. Dengan harga 2 jutaan kalian udah dapet layar yang bagus, sudah 90Hz, performanya ngebut dan juga tahan air. Mungkin kekurangannya cuma di kualitas kameranya aja yang kurang begitu bagus. Selebihannya HP ini masih layak untuk dipeli. Oke mungkin segitu saja review dari sub aku Zen4 Plus di tahun 2022. Bagi kalian yang suka dengan review gadget atau HP-HP murah, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Terima kasih telah menonton dan jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih telah menonton.